Masih di Selamat Siang, Indonesia. Tiga orang pekerja terjatuh dari atas krain saat sedang melakukan pengecoran di Dermaga 4 Pelabuhan Merak, Banten. Tali seling baja yang membawa pekerja serta tempat percampuran semen dan kerikil tiba-tiba putus. Kejadian ini terjadi Senin lalu di proyek perbaikan Dermaga 4 Pelabuhan Merak. Videonya pun viral di media sosial. Proses evakuasi terhadap tiga orang pekerja yang terjatuh langsung dilakukan oleh para pekerja lainnya. Ketiga korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun satu orang pekerja meninggal dunia, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Hingga saat ini pihak kepolisian Polres Cilegon masih terus mendalami penyebab kejadian, termasuk memeriksa sejumlah saksi mata dan pekerja yang lain. Untuk kepentingan penyelidikan, garis polisi juga masih terpasang di sekitar lokasi. Proses perbaikan Dermaga 4 Pelabuhan Merak pun dihentikan sementara. Aparat kepolisian datang ke lokasi, ternyata ada tiga korban. Yang pertama tadi meninggal dunia, kemudian yang dua orang luka ringan. Luka ringan saat ini masih dirawat juga di rumah sakit Tanggung Rawi. Sudah ada pemeriksaan Pak? Saat ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak empat orang saksi, saksi yang melihat maupun saksi yang satu bertugas sebagai pengawas. Terima kasih telah menonton!